Oke, jadi program ini kita munculkan pertama inspirasinya ya Yang pertama adalah satu tahun lalu, saat ulang tahun Indonesia ke-28 Raja Danud kita menyanyi lagu, lagunya BTS yaitu Butter ya Waktu itu dan itu viralnya luar biasa Mas Mul waktu itu kita bujukin ya, apa namanya Pak Haji supaya bisa nyanyi lagu tersebut Karena supaya dia lebih kekinian gitu Dan Alhamdulillah beliau bersedia Yang kedua, setelah Danud Akademi 6 selesai digelar dan sukses itu diikuti oleh 8 negara Itu inspirasi yang kedua Yang ketiga adalah kondisi di Indonesia saat ini musik Danud makin disukai oleh anak-anak muda Nah kemudian yang keempat, penyanyi Danud makin hari juga makin banyak yang muda-muda Dengan suara yang luar biasa Contohnya yang ada disini ya, disekitar sini, luar biasa Terus kemudian yang kelima, ternyata di Indonesia ini Kalau berdasar survei ya, musik apa yang paling banyak didengarkan? Yang pertama adalah ternyata K-pop Yang kedua apa? Danud, ternyata ya Jadi luar biasa Terus kemudian Dari berbagai aspek tersebut Akhirnya kita berpikir Apa namanya, berpikir lagi Apa yang bisa menjadikan musik Danud Musik asli Indonesia ini menjadi semakin besar Dan semakin mendunia Nah, maka mencolah ide Bagaimana kalau kita membuat kolaborasi dunia Atau kolaborasi global Antara dangdut dan musik yang paling top di dunia saat ini Yaitu K-pop Jadi Kita berpikir itu Dan bersyukur sekali Karena apa yang digagas oleh industri arah tersebut Mendapat sambutan yang sangat luar biasa juga Dari para sponsor Nyatanya hari ini sudah ada sponsor Terima kasih sekali Saya ucapkan kepada para sponsor My Pertamina yang pertama Kemudian yang kedua tadi Mi Sukses Apa tadi? Sukses Mi Sukses Isi 2 Rasanya sukses Rasanya sukses Lepernya beres Terus kemudian yang ketiga adalah Sido Muncul Vitamin C 1000 Itu luar biasa sekali Sudah ikut bersama kita Ikut membesarkan musik dangdut Nah, untuk itu Kita tidak bisa berjalan sendiri Maka kita bergandengan dengan NK Studio Ini di samping saya Charlie Thank you Charlie Thank you Charlie Kita bergandengan dengan NK Studio Yang tentunya sangat berpengalaman Membawa artis-artis Korea Ke seluruh dunia Termasuk ke Indonesia You bring all the K-pop to Indonesia, right? Kepala test Dan kemudian juga memproduksi Saya rasa juga memproduksi konser-konser musik K-pop ya Nah, jadi kita bergandengan dengan vihak yang sangat pas gitu Kemudian kami menggarap konsepnya bersama-sama Dengan NKAS Dan kemudian menghasilkan program yang sangat menarik Dan kolaborasi global antara dangdut dan K-pop Yang tentunya nanti akan menjadi program yang sangat keren Nah, kemudian seperti tadi disampaikan Dan disini juga ada anak-anak kami Indonesia mengirimkan 6 juara DA dan LIDA Yang tentunya mempunyai suara yang sangat berkualitas Multitalenta Musikalitasnya juga sangat tinggi Dan juga mereka sangat muda Jadi kalau saya urutin dari yang muda Mungkin sudah ada di Zoom ya Sridevi, Avan Ini adalah orang-orang anak-anak muda Indonesia Yang suaranya luar biasa Kemudian Meli, Rara Lalu Selfie, Yama Dan pastinya yang paling senyal Pildan Dan hostnya pun kita ambil dari Dandut Akademi Dari LIDA ya Yaitu Hari Putra yang suaranya juga sangat luar biasa Kemudian dalam hal ini NK Studio memencarikan 6 artis K-pop yang akan berkolaborasi Dengan 6 lulusan Dandut Akademi dan Liga Dandut Di Indosiar Ya ini Saya sebutin satu-satu Biar ini ya Tapi teriakannya ya Hui Pentagon Terus kemudian yang kedua Is it right? Spelling? Kwon J. Yul dari Tencent? Tencentimeter? Tencentimeter Oke mana? Pengemarnya oke Terus kemudian ada juga Kim Jai Han Ya Terus Kim Jai Hon Ya Diprotes Nah ini bener gak ini? Do you pick shoe? Betul? Eh Terus kemudian Bang Yedan Kok bang ya? Kayak Jakarta ya Bang Yedan Bang Yedan DKI icon mana? DKI icon? Luar biasa So Pengemarnya di Indonesia Sangat banyak sekali Tentunya nanti Charlie akan Diceritakan Siapa seorang mereka Dan juga nanti Masing-masing ini Jadi Adik-adik ditandungan Siapa akan menceritakan Mereka akan Diceritakan Sama siapa-siapa Tapi yang jelas adalah Program ini Ini akan menjadi Program rangkaian Ulang tahunnya Indonesia yang ke-29 Yang nanti dirayakan Tahun depan ya Tetapi kita produksinya Udah mulai dari sekarang Dan Nanti Akan dilaunching Di malam puncak Food Indonesia yang ke-29 Jadi nanti Pengemarnya datang semua ya Harus ya Terus nanti Apakah Raja Danglut nanti Akan berperan di sini? Kita tunggu Terus kemudian Apakah nanti Akan ada yang hadir ke Indonesia Di ulang tahun Yang ke-29 Kita tunggu juga ya Ini Mesti Ini ya Mesti Apa namanya Kita buat Supaya Makin penasaran Nah Nanti Akan ada 6 episode tayangan Yang tayangnya Itu adalah Setelah Ulang tahun Indonesia Begitu Nah jadi Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih nih Alhamdulillah Mendapat sambutan Yang sangat baik Terutama adalah Kalau dari Penonton Atau penggemar Kepopi Indonesia Dan Danglut Indonesia Sudah pasti luar biasa Tapi yang Tadi saya sampaikan juga Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada Para sponsor Yang sudah Berkontribusi Dan turut Membesarkan Musik Asli Indonesia Yaitu Musik Danglut Gitu Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada My Pertamina Kemudian Mi sukses Isi 2 Sukses Rasanya sukses Lapernya beres Kemudian Jidang muncul Vitamin C Seribu Terima kasih Mudah-mudahan Habis itu Ada yang sponsor Yang ikut lagi Kalian yakin Saya ini akan Besar sekali Jadi Sekali lagi Bagaimana mereka Berkolaborasi Nanti kita tunggu Tapi yang jelas Apakah akan terlahir Musik genre baru Pertemuan antara Danglut dan juga K-pop Kita tunggu juga Mau gak Kalau ada Musik terlahir baru Antara Danglut dan K-pop Mau dong Karena Sudah kemar K-pop Dan bangga Musik Indonesia Danglut Pasti akan keren Terus Kemudian juga Apakah DA6 DA Asia 7 Nanti akan Hadir Kontestan dari Korea Kita tunggu itu ya Charlie Are you ready To have a Big Bigger project Next Next year Or maybe Jadi udah siap ya Udah siap Jadi Jadi insya Allah Tunggu kejutan-kejutannya Tentunya kita Tidak berhenti Sampai disini Kita ingin Terus berinovasi Dan terus Melakukan terubusan-terubusan Bagaimana Membawa musik Asli Indonesia ini Menjadi Mendunia Tersebar di seluruh dunia Kunuh suatu hari nanti Danglut Akan equal To K-pop Jadi kita akan Belajar bersama-sama Tentunya K-pop Korea Akan belajar Tentang budaya Indonesia Tapi sekaligus Kita juga belajar Tentang budaya Korea Melalui K-pop Mudah-mudahan Persahabatan Antara Indonesia Dan Korea Ini juga Terjalin dengan baik Melalui acara kita ini Jadi Sekali lagi Terima kasih Korea Hamsah Hamidah Hamidah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Asi Bu Ahmad Itu sedikit penjelasan Dengan banyak sekali Sneak peeknya Sudah banyak bocoran-bocoran Dikasih sama Ibu Sipi Siapa aja nanti Tapi tetap bikin penasaran ya Bu Karena Siapa nanti akan datang Akankah mereka datang semuanya? Kita harapkan yang terbaik Pokoknya ya Itu tadi Fans-fans Kipo Budapada seneng banget Meningkat pemaparan Dari Ibu Siwi Betul Nah sebelum kita lanjutkan Kita mau terima kasih lagi Kepada para sponsor kita Yang tadi sudah Ibu Siwi sebutkan Ada My Pertamina Semua jadi istimewa Mie sukses isi 2 Rasanya sukses Lapernya beres Dan Sido muncul Vitamin C Vitamin C seribu Jaga daya tahan tubuh Dengan Sido muncul Vitamin C seribu Bisa diminum dingin Atau hangat Sido muncul Vitamin C seribu Dan pada kesempatan Siang hari ini Teman-teman Kita juga sudah Ada perwakilan dari NK Studio Yaitu Mr. Charlie Terima kasih Atas waktunya sudah hadir Thank you so much Mr. Charlie Oke first question for you What was the initial motive For creating Dandun Kipop together With Indusia Thank you for First I wanna say I'm very happy to be here On this stage With Ibu Siwi And to be part of this Press conference To give you a little background Of how What the initial motive was First Well before I get to that First Allow me to Take this chance Nice to thank Indusia Pak Sutanto Ibu Harsiri Sorry And Ibu Mutia For giving me this Chance and trust To make this program together Also I would like to point out that This program is the first ever Unique Unique and distinctive Collaboration In localized content Music type And culture From two very powerful markets And we hope that this movement Will be swept across Not just in Indonesia and Korea But across South East Asia market And furthermore Global Saya ingin menekankan Bahwa proyek kali ini Anak proyek pertama kali Yang unique Dalam kolaborasi Konten yang dilokalisasi Dalam tipe musik Ataupun Dari tipe Dari market Yang sangat kuat Dari Indonesia dan Korea Kami harap Dengan andainya program ini Itu kedepannya Akan tersebar luas Baik Tidak hanya di Indonesia dan Korea Tapi juga sepanjang South East Asia So to talk about The initial motive I think few months ago One of the key trends In Indonesia I think Ibu Harsiri You already mentioned this In our conversation Was that Roma Yurama Sung the BTS Butter In the Tantra style And With help from Indonesia We were able to Expand on This idea And ultimately Arrive at What we call now Dangdun Kepop Together